Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama sahabat sams channel Sahabat belajar kita semuanya Kali ini kita berada dalam latihan soal ulangan harian Tema 1, subtema 1 beserta kunci jawabannya Yaitu pada kelas 6 sekolah dasar atau madrasa ibtidaiya Pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam Oleh karena itu Apabila video ini bermanfaat bagi kalian semuanya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya Bagi kalian yang belum Serta bagikan kepada teman-teman kalian semuanya Agar video ini semakin bermanfaat Baik kita mulai dari soal nomor 1 Sel kelamin jantan pada tumbuhan atau bunga sering disebut A. Kelopak bunga B. Benang sari C. Putih D. Mahkota bunga Jawabannya adalah Benang sari Berikutnya soal nomor 2 Arbai, pegagan, semanggi, dan rumput teki Berkembang biak dengan A. Geragi B. Sepora C. Tunas D. Umbi lapis Jawabannya adalah A. Geragi Berikutnya soal nomor 3 Bunga yang hanya memiliki satu alat perkembang biakan saja Disebut bunga A. Tunggal B. Majemuk C. Sempurna D. Tidak sempurna Jawabannya adalah Tidak sempurna Berikutnya soal nomor 4 Bagian bunga yang melindungi bunga ketika bunga masih kuncup adalah A. Mahkota bunga B. Tangkai bunga C. Penang sari D. Kelopak bunga Jawabannya adalah Kelopak bunga Berikutnya soal nomor 5 Tumbuhan berikut ini yang berkembang biak secara generatif adalah A. Pisang B. Jai C. Pegagan D. Mangga Jawabannya adalah Ya, Mangga Berikutnya soal yang ke-6 Perkembang biakan tumbuhan secara generatif dilakukan melalui titik-titik yang melipatkan alat gelamin jantan dan alat gelamin betina Jawabannya adalah Perkawinan Berikut soal nomor 7 Proses perkembang biakan tumbuhan secara generatif pada tumbuhan dinamakan Jawabannya adalah Penyerbukan Berikutnya soal nomor 8 Proses penyerbukan terjadi pada jenis tanaman Jawabannya adalah Berbiji Berikutnya soal nomor 9 Pada bagian bunga sempurna terdapat bagian titik-titik yang berfungsi sebagai alat gelamin betina Jawabannya adalah Kepala putih Berikutnya soal nomor 10 Alat gelamin jantan pada tumbuhan berbiji adalah Jawabannya adalah Benang sari Berikutnya soal nomor 11 Sebutkan 3 tanaman yang berkembang biak dengan spora Jawabannya adalah A. Lumut B. Saplir C. Tanaman paku atau tumbuhan paku Berikutnya soal nomor 12 Jelaskan maksud perkembang biak dengan tumbuhan secara generatif Jawabannya adalah Proses perkembang biak dengan tumbuhan melalui perkawinan Perkawinan pada tumbuhan disebut dengan penyerbukan Berikutnya soal nomor 13 Bagaimana awal terjadinya proses perkembang biak dengan tumbuhan secara generatif Jawabannya adalah Jawabannya adalah Jawabannya adalah Diawali dengan adanya penyerbukan Yaitu melekatnya serbuk sari di kepala putih Sehingga terjadi proses pembuahan Berikutnya soal nomor 14 Pada proses perkembang biak dengan tumbuhan secara generatif Diperlukan alat kelamin Apa alat kelamin pada tumbuhan? Ya, alat kelamin jantan yaitu binang sari Dan alat kelamin betina yaitu kepala putih Berikutnya soal nomor 15 Bagaimana peran angin dalam perkembang biakan secara generatif Jawabannya adalah Angin berperan membawa serbuk sari dari benang sari ke kepala putih Demikian tadi latihan soal ulangan harian pada kesempatan ini Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya bagi yang belum ya Serta bagikan kepada teman-teman yang lain Agar video ini semakin bermanfaat Sampai ketemu di latihan soal berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!